saya akan jelaskan mengenai output regresi yang kita peroleh dari analisis SPSS jadi yang pertama itu ini adalah tabel mengenai variabel penelitian kita disini kita lihat bahwa ada variabel promo kemudian ada variabel dependentnya itu yaitu sales jadi ini adalah informasi awal mengenai analisis regresi yang kita menggunakan kemudian di tabel summary tabel summary ini kita bisa lihat nilai korelasi antar dua variabel disini yang R nya adalah simpon korelasi kita peroleh sebesar 0,624 artinya korelasi antara penjualan dan promosi itu adalah sebesar 0,624 untuk angka R2, angka R2 ini adalah koefisien determinasi ini diperoleh dari kuadrat dari F jadi 0,390 ini diperoleh dari angka 0,624 kuadrat ini bisa dimaknakan bahwa 39 persen penjualan itu mampu dijelaskan oleh promosi saya ulangi angka 0,390 ini koefisien determinasi ini mengindikasikan bahwa 39 persen penjualan itu mampu dijelaskan oleh promosi sisanya 61 persen dipengaruhi faktor lain misalnya harga produk kemudian trade di masyarakat kemudian pesaing tipe mobil dan seluruhnya jadi ada banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap penjualan mobil dan yang kita analisis ini ini cuma biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan ini sudah cukup baik karena sudah mampu menjelaskan sebesar 39 persen dari penjualan kemudian ditambil ANOVA ditambil ANOVA ini menggambarkan kecocokan model goodness of fit disini kita bisa lihat nilai F nya sebesar 21,695 kemudian nilai SIG nya ini sebesar 0,00 kurang dari 0,05 kita bisa simpulkan bahwa model regresi kita ini sudah memenuhi kecocokan model yang baik atau good fit kalau karena sudah memenuhi kecocokan yang baik maka berikutnya baru tabel koefisiennya kita interpretasi di tabel koefisien ini sendiri ada beberapa angka yang nanti akan saya lanjutkan di pembahasan mengenai pengujian hipotesis kemudian simulasi angka dari persamaan regresi kita kau ke pengujian hipotesis jadi ini adalah tabel yang saya copy dari output SPSS saya jelaskan ulang disini bahwa untuk tabel koefisien ini kita bisa lihat bahwa nilai SIG atau probabilitasnya itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga handel kita tolak jadi karena handel ditolak berarti hipotesis satunya atau hipotesis antaraktifnya itu diterima atau kita bisa nyatakan bahwa memang promosi itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap penjualan nah untuk persamaan regresinya sendiri persamaan awalnya itu adalah Y sama dengan A plus B nah untuk A ini adalah A nya diperoleh dari nilai konstantnya di output kemudian untuk nilai B nya B nya itu diperoleh dari nilai promosi koefisien kemudian untuk X nya itu adalah biaya promosi ini nanti akan kita simulasikan melalui Excel nah interpretasinya sendiri karena angka konstanta sebesar 41,998 ini kita bulatkan menjadi 42 karena ini adalah unit yang dijual maka kita bisa nyatakan kalau seandainya biaya promosi nol tidak ada biaya promosi maka penjualan mobil adalah sebesar 42 unit jika X nya 0 atau tidak ada promosi nah sementara untuk angka koefisien 0,415 ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pada promo maka akan meningkatkan penjualan sebesar 0,415 unit nah itulah makna dari persamaan regresi yang sudah kita susun berdasarkan output SPSS selanjutnya ini output yang saya copy ke Excel jadi ini adalah output sama dengan yang sebelumnya tadi jadi disini saya masukkan untuk angka A nya itu sebesar 41,998 kemudian B nya yang diperoleh dari sini adalah sebesar 0,415 dan X nya masih kita 0 nah dari persamaan ini persamaan regresi yang diperoleh ini kita bisa melakukan promosi jadi pertanyaannya adalah jika promosi sekian juta berapakah perkiraan penjualan nah disini kita bisa masukkan angka simulasi misalnya disini saya masukkan perusahaan ini mengeluarkan di biaya promosi sebesar 150 juta berarti angka 150 saya masukkan kemudian secara otomatis ini akan menghitung karena disini sudah saya buat rumusnya jadi ini adalah A ditambah B dikali X jadi angkanya adalah sebesar 104,265 atau 104 unit jadi dari persamaan regresi ini kita bisa memperamalkan perkiraan penjualan berdasarkan nilai simulasi X yang kita tentukan nah disini saya masukkan contoh tadi 150 sekarang kita contohkan kalau seandainya perusahaan itu mengeluarkan biaya promosi sebesar 50 kita bisa lihat nanti kira-kira berapa angka penjualan prediksi dari model regresi yang sudah kita kontrol nah jika perusahaan mengeluarkan 50 juta rupiah promosi maka perkiraan penjualnya adalah sebesar 62,754 atau kita bulatkan menjadi 63 unit jadi kalau 183,5 ini kita pelatkan 84 unit jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan biaya promosi sebesar 100 juta rupiah maka perkiraannya mobil yang terjual itu sebanyak 84 unit itu kira-kira untuk interpretasi dari model regresi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati